ini aslinya kainnya putih nih aslinya dibalut putih terus ini dalam ini masih kain aslinya yang di dalam kain putih itu kalau gue lihat ini ya ini pocong ya pas saya pulang tetangga teriak ternyata pada hari ya malam jumat keliwon yang lalu disini tuh ada ibu-ibu bertiga pakai mukena di teras kamu itu kayak ngelakuin kesugihan seperti itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di antara malam bareng gue adit dan sekarang kita lagi di segmen podcast saksi misteri satu keluarga diteror habis-habisan bahkan ada anggota keluarga yang sampai meregang nyawa teror mengerikan ini diduga disebabkan oleh kejadian yang pernah terjadi di tahun 1998 di daerah Pangandaran dimana ada salah satu dukun yang cukup terkenal dukun tersebut nyawanya dihabisi oleh para warga sekitar dan sebelum dukun tersebut meninggal dunia dukun itu sempat mengutuk warga desa tersebut dengan sumpah serapah yang sangat mengerikan dan malam ini salah satu anggota keluarga yang mengalami teror tersebut sudah kita hadirkan di studio Lentera Malam dan kita sampai dulu nasembernya udah dari sebelah gue ada Bang Andit ya apa kabar Bang Andi? Alhamdulillah baik Bang Andit gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bang Andi ini yang sampai meninggal dunia itu anggota keluarga siapa Bang Andi? Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu itu meninggal di tahun berapa tuh Bapak dan Ibu? kalau Bapak itu tahun 2000 kalau Ibu masih baru sih 2019 awal oke padahal kejadian yang dukun itu itu tahun 1998 ya cukup jauh ya dan mungkin asupan Lentera Malam yang baru pertama kali nonton Lentera Malam agak asing dengan Bang Anditya tapi sebelumnya Bang Anditya ini sudah pernah cerita tentang pengalaman mistisnya itu ada dua salah satunya adalah kejadian yang tahun 1998 itu ya jadi mungkin abis nonton video ini Lentera Malam bisa nonton video sebelumnya bersama Bang Anditya tentang kejadian di Pangandaran tahun 1998 dimana salah satu dukun yang cukup terkenal di daerah itu dihabisi nyawanya oleh para warga sekitar oke langsung aja kita masuk ke ceritanya tapi sebelum Bang Andi cerita gue mau infoin dulu ini buat kalian yang pengen jadi narsum di Lentera Malam seperti Bang Andi kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam itu ada di LenteraMalam.id yaudah gak usah lama-lama lagi Bang Andi udah siap nih buat cerita malam ini siap oke gak usah lama-lama lagi sebelum kalian ceritanya kalian tonton dulu intronya jadi pada tahun 2007 antara 2007 dan 2008 itu mama itu membeli rumah lah ya membeli rumah dari saudara juga linknya yang kayak gitu nah rumah ini tuh memang posisinya apartemen terbentuk tuh kecil Bang masih ada satu kamar dan ruang tamu sama dapur itu nyatu yang kayak gitu nah tahun 2010-an ataupun ya 2010-an itu belum apa namanya kasarnya di ada rombakan lah digedein lagi tuh tanah yang di belakang ada tanah yang di belakang kosong dibeli sama mama yang kayak gitu udah tuh jadi yang kayak gitu karena dulu mama tuh pas bikin rumah itu kayak nanya ke beberapa orang yang saya juga ikut nganter dulu masih ini kan nanya beberapa orang yang memang kayak ahli spiritual yang kayak gitu kayak gitu saya mau bikin rumah bentuknya seperti ini kamarnya di sini kayak gitu konsultasi lah ya konsultasi kayak gitu karena takutnya memang terjadi dulu kan bapak ayah ya almarhum itu tuh meninggal karena Dukun Santet lah ya dikatakan seperti itu karena dulu pas terjadi tahun 98 itu bapak itu ikut untuk ya istilahnya kayak menculik beberapa pelaku Dukun Santet yang kayak gitu dulu ayah ya jadi ada beberapa ucapan yang memang yang dipercaya sampai saat ini di keluarga yang kayak gitu jadi hati-hati tuh buat istri kamu buat keturunan-keturunan kamu nanti di sini kayak gitu nah pas pertama bikin rumah itu mama itu nanem beberapa kayak pusaka yang kayak gitu lah yang kayak gitu ditanam tuh di tengah-tengah di perbatasan antara rumah baru sama rumah lama ditanam bentuknya kayak apa yang ditanam? yang saya tahu sih kayak botol kaca kayak gitu ya bening banget lah gitu kan terus di dalamnya itu kayak ada semacam batu apa sih namanya cincin yang kayak gitu dimasukin ke dalam yang kayak gitu ditanam terus dibangun lah gitu kan selama pembangunan tidak ada gangguan apa-apa tidak ada kejadian yang aneh yang kayak gitu cuma lama-kelamaan mama itu makin kesini makin banyak diemnya setelah rumah itu jadi yang kayak gitu berubah total lah intinya nah kemudian karena mama kayak yang gimana ya ketakutan lah yang kayak gitu saya sempet dipisahin dulu gitu kan sama ade ade di bibi saya di nenek mama tuh sendiri otomatis di rumah yang kayak gitu jadi mama tuh yang suka dengokin ke ade hari besok eh hari sekarang besoknya ke saya yang kayak gitu nah karena saya beranjak dewasa nih SMA lulus SMA saya tuh pergi lagi ke rumah lah balik lagi bareng tuh sama ade yang kayak gitu karena mengingat mama itu makin kesini kok kondisinya makin kurus yang kayak gitu ternyata mama itu udah kayak nahan-nahan buat istilahnya gempuran yang ke diri dia katanya kayak gitu bang nah gak pernah cerita tuh ke saya karena mungkin takut khawatir lah yang mama cerita itu pas dia sakit bener-bener badannya kurus banget kemudian mama bilang yang kayak kalau misalkan mama ada apa-apa mama meninggal katanya kayak gitu ini rumah jangan sampai ditempatin seperti itu wah saya tuh berpikirnya kayak lah apa sih yang kayak gitu gak percaya lah intinya seperti itu nah gangguan yang pertama itu adalah ketika banyak orang yang yang saya gak kenal bahkan mama gak kenal tetangga gak kenal itu sering di di seberang jalan itu lihat ke rumah kayak netop tajam banget yang kayak gitu kayak gitu itu sering banget bang yang kayak gitu waktu saya pulang apa namanya kasarnya sekolah ada tuh orang lagi diam di motor nah tapi ini aja sambil ngerokok gitu kan pas beberapa menit kemudian dia pergi kalau yang malam itu lebih dekat lagi ke rumah bahkan sampai istilahnya ke jendela yang kayak gitu nah mama tuh makin kesini makin kepikiran kali ya sudah sembri itu now nah kejadian ini pas saya lagi di kamar dan kebetulan bahwa ibu itu suka piara kucing lah ya kucing jalanan kucing apapun itu suka dibawa ke rumah kayak gitu dan ada satu hari si kucing ini tuh bawa kayak kain putih ke dalam digigit kain lah ya ke dalam ke dalam rumah terus pas mungkin mama dibuka tiba-tiba teriak teriak saya dari kamar per inilah ke apa namanya nyamperin mama seperti itu pas dilihat dibuka ya isinya kayak gitu pak yang saya ingat itu padi jarum rambut udah ya dibawa kucing gitu bener-bener dibawa kucing dan kucingnya juga ya namanya hewan gitu kalian gak tau apa-apa mungkin dibawa aja seolah-olah pengen nunjukin tuh ada orang yang ngirimin begituan yang kayak gitu dan itu kucing emang kucing yang dipelihara sama nyokap bukan kucing liar dari luar gitu bukan kucing yang dipelihara sama nyokap gitu yang dipelihara sama mama kemudian mama itu sakit sakit yang emang bener-bener kata dokter sih gak gak tau ya penyakitnya apa cuma yang saya tahu itu komplikasi terus kayak ininya bengkak kayak gini belum meninggal itu januari januarian lah mama itu bilang saya masih ingat bahwa nanti februari mama sembuh awal februari itu mama ternyata pas awal februari itu mama meninggal dunia tepat tanggal 9 februari awal banget otomatis dari pihak keluarga juga langsung gak ngobrol yang aneh-aneh sih bang cuma lebih ke kamu hati-hati karena ini kok beruntun bang dari keluarga saya itu bang yang meninggal pertama itu bibi sebelum mama kan bibi mama tahun depannya nenek selang beberapa bulan paman yang pada akhirnya dari keluarga saya itu tersisa generasi cucunya doang nah kemudian setelah mama meninggal itu saya inisiatif buat tempatin rumah selama beberapa bulan lah ya empat bulan kebuahan yang pertama itu karena saya gak mau adik saya kenapa-kenapa saya inginlah dipindahin ke nenek di sekolah di sana dari sana nah kebuahan yang pertama itu selalu ada pasir di teras ataupun di dalam rumah pasir pantai orang hitam itu tiap udah disapuin udah dibersihin itu tetap-tetap ada bang dan anehnya kalau misalkan kayak misalkan saya di kamar itu pintu dikunci itu semua tidur besoknya itu ada lagi jadi dari dapur itu ada-ada video nya udah saya kirim dari ruang tengah sampai ke dapur itu pasir itu berjejer kayak gini untuk yang kayak gitu oke dan beberapa hari kemudian saya tuh sempat nanya juga kan ke ustadalah di sana yang kayak gitu ini gangguan seperti ini kok kayak kayak sering banget pak gak apa-apa nanti juga hilang sendiri nanti saya kontrol lah jadi jauh udah gak ada tuh beberapa hari gak ada tuh pasir di itu tapi lebih ke penampakan-penampakan kayak gitu bang jadi itu saya inget pas begitu apa namanya di ruang tengah di ruang tengah itu kan ada orang eh ada gambar rusa gede gitu kan di ruang tengah itu ada gambar rusa gede dan kebeneran temen saya ini banyak dibawa ceweknya ke dalam maksudnya main lah ke rumah yang kayak gitu di ruang tamu lagi ngobrol tiba-tiba si ceweknya temen saya ini teriak-teriak katanya rusa nya itu ngeluarin darah dari gambar itu? iya dari gambar itu ngeluarin darah katanya nah ya trik saya panik dong gitu kan sebagai tuan rumah saya lari tuh ke pak ustad yang ini yang udah biasa saya tanya gitu kan pak ini ada apa sih sebenernya disini ada yang maksudnya ada sosok apa sih sebenernya yang kayak gitu nah jangan banyak kok gue terus teriak-teriak itu dia nunjuk-nunjuk kayak nunjuk-nunjuk suatu sudut di rumah saya yang kayak gitu nunjuknya itu ke kamar mama yang kayak gitu nah nah kebetulan karena disitu lah masih ada springbed bekas mama ya nunjuk-nunjuk terus kayak gitu duruk-duruk duruk jadi bakar 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 udah lah ya disana keluarin saya rundingan tuh gimana nih caranya pak ya udah dibakar aja kayak gitu bakar di luar lah ya di pinggir pantai dulu dibakar dan anehnya pas dibakar itu bener-bener kecium aroma bau menyan sih bang bau bener-bener pekat lah kayak gitu enggak bau sewajarnya kasur dibakar gitu ya enggak enggak jadi kayak wah enggak kok bau menyan saya korek-korek kan gitu kan enggak ada menyan cuma kapuk sama busa doang di dalamnya yang kayak gitu nah kemudian setelah bakarin itu beberapa gangguan yang lain itu kayak kalau misalkan saya tidur mau itu siang mau malem itu selalu kena ketindihan yang pertama bang dan ketindihan itu dia selalu bilang cabut ya bisa di kayaan-kaya gitu jadi cabut kalau enggak kamu saya matiin ya kayak gitu ada beberapa itu bukan sekali dua kali itu sering bang gitu kan sering tapi saya tetap bertahan lah di rumah seperti itu kemudian ada beberapa orang yang semakin apa ya meyakini saya bahwa rumah itu ternyata bener-bener angker sebenarnya karena bisa saya katakan dulu mungkin anak buah dari Dukun itu masih hidup sampai sekarang seperti itu jadi punya dendam khusus ke bapak dan menipat keluarga sampai sekarang jadi takutnya ini mungkin jadi apa ya karma karma seperti itu dan saya ceritakan khusus juga di lentera malam saya takutnya ada kalau misalkan ada apa-apa saya udah cerita semuanya tentang keluarga saya gimana kalau misalkan umur ya siapa yang tahu ya kangen mungkin nanti bisa lihat di lentera malam lah seperti itu gangguan dan serem juga ya iya maksudnya udah ngerasa kayak ini gue harus cerita yang kayak gitu kemudian karena gangguan gangguan-gangguan itu yang paling serem itu adalah ketika saya itu tidur inget tidur tapi dibangunin sama mamah itu masih inget saya jadi bangun ah kayak gitu udah kayak nyata udah kayak gak mikirin mamah itu udah meninggal saya ikutlah ke dapur pas itu jalan bang bener dan mamah itu ada di depan saya sampai ke dapur terus saya sadar astagfirullahaladzim kayak gitu gue dituntun kayak gitu dan beberapa pecahan gak tahu itu ada pecahan dari mana ya intinya itu tiba-tiba ada pecahan gelas ada pecahan piring dan ada beberapa barang yang udah ambur-adul lah di dapur gitu kan udah saya bersihin yang kayak gitu padahal waktu saya tidur tadi gak kedengeran tuh ada yang mecahin yang kayak gitu masih rapi-rapi aja iya 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 saya balik lagi gitu nangis tuh saya bang sampai kayak gini ya kayak gitu kemudian yang bener-bener bikin saya kasih apa namanya gak mau nempatin rumah itu karena ada kejadian kemudian ini 14 orang kalau dihitung ya bang ya itu hampir kesurupan semenjak mamah itu udah gak ada gitu kan disana itu temen-temen yang kesana pasti rata-rata itu kemasukan kemasukan itu macem-macem ada yang lagi scroll-scroll HP lah yang kayak gitu langsung tiba-tiba wah yang kayak gitu terus yang kedua dan ternyata bilangnya kayak gitu bang kayak kayak gimana lain kayak gitu ini mungkin kalau temen-temen belum tahu konteksnya kenapa bapaknya Anditya itu atau keluarganya bisa kena karma itu sebelumnya Bang Anditya itu pernah cerita tentang yang dukun ada di kampung itu ya iya yang akhirnya dihabisilah nyawanya oleh warga kampung dan semenjak kejadian itu cukup banyak nih tero-tero yang dialami sama warga dan juga salah satunya keluarganya Bang Anditya karena salah satu yang ikut mengejar beliau juga iya bener ya jadi mungkin yang dialami Bang Anditya dan keluarganya saat ini itu mungkin ada kaitannya dengan kejadian itu ya bang Anditya iya bener lanjut lagi Bang Anditya dari yang kesurupan ini semuanya kan bilang seperti itu bang jadi jangan di sini keluar kalian semua kayak gitu semua yang kesurupan bilang kayak gitu dan puncaknya itu ketika kita saya itu lagi ulang tahun Bang lagi makan-makan kan di rumah tiba-tiba lagi makan tersedak tuh temen oh oh yang kayak gitu muntah langsung gitu Bang langsung kesurupan yang kayak daunnya itu daun kan pake daun pisang ya Bang remes kayak gitu langsung saya lahir lagi keustad langganan lah ya si tetangga juga iya 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 ngobrol wah ini sih udah parah jadi udah dikeluarin tuh masuk lagi ke temen saya masuk dikeluarin lagi masuk lagi ke temen saya sampai tiga orang gua takut aja udah lah panik gak kawaka bener ini kalo diterusin ya kayak gitu kan udah lah nah dari sana tuh saya mengambil keputusan yang sangat berat si Bang dari sana jadi saya kan kalo dirumah dirumah yang ini kok gak ke saya serupanya ya kayak gitu ada timbul pertanyaan seperti itu Bang Adir jadi kok gak habis saya enggak ya tapi kalau mengganggu iya yang kayak gitu lagi merenung nih lagi bener-bener di posisi saya harus gimana sih biar ini teror tuh gak ada kayak gitu udah segala macam dicoba tetep ada tetep ada pada puncaknya apa tuh mengambil keputusan yang cukup berat juga saya tinggalin rumah tapi dalam ini barang-barang masih tetap di dalam tempatin aja lah pokoknya tempatin aja di kosongin lah kayak gitu kan saya pindah tuh ke nenek tapi tetep hati itu berat Bang pengen ke rumah yang kayak bersihin dan tetep itu pas bersihin juga si pasir masih ya masih ada masih terus apa namanya kayak ditebar orang yang kayak gitu saya tuh cek pelapon itu gak ada yang bolong gak ada yang berusaha atau apa kunci juga aman bahkan saya ganti kayak ada yang pakai kelotok tuh dua ada yang pakai kunci biasa diganti semuanya kayak kunci gembok lah yang kayak gitu yang gede dibuka tetep eh diganti tetep ada aja pasir tuh jadi sama beruntungnya bahkan dari ruak dari halaman itu nyambung tuh ke dalam Bang padahal pintunya dikunci iya 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 jadi muter tuh gitu wah gila sih kata saya nah kemudian setelah ada saat dimana saya tuh pergi agak jauh ya dari pengandaran misalnya buat tenangin pikiran juga main lah main itu tiba-tiba ada pas saya pulang tetangga teriak-teriak sini 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 kita ke rumah Pak RT saya gak tau ini ada masalah apa ternyata pada hari ya malam Jumat Keliwon yang lalu disini tuh ada ibu-ibu bertiga pakai mukena di teras kamu itu kayak ngelakuin kesugihan kalau istilahnya kayak ibadah sih enggak sih Bang jadi lebih ke kayak contohnya kayak gini nih duduk ritual aneh gitu ya ya kayak gitu terus tangannya ke atas-keatas yang kayak gitu tetangga itu saya lihat dan tetangga saya itu tadinya mau rekam tuh cuma emang bener-bener gak baik jadi dia langsung nengok keatas kayak gitu udah-udah tau gitu kan dan mukanya itu bener-bener udah di kayak full makeup lah udah tebal banget putih banget gitu bahkan pas ditanya si tetangga ini bilang ke anaknya buat gerbeg kayak gitu pas mau digerbeg pun gak ada Bang tiga orang itu udah gak ada udah gak ada anjir jadi rumah lu ditinggal malah dipakai untuk ritual iya sama orang lain di terasnya iya cik kemudian dari seluruh itu saya juga kaget gitu kan langsung saya konfirmasi ini itu temen kamu bukan ataupun saudara kamu bukan seperti itu saya gak punya saudara yang kayak gitu temen pun mana berani kalo orang kesini kesurupan semua iya ya udah lah dari sana tuh beres clear masalah sampai dimana kayak kalo kesini tuh capek banget bang kayak anjir ke orang ini pergi gak bisa ke orang ini pergi gak bisa iya sih ngusir sih ngusir cuma ada lagi-ada lagi gitu loh bang iya 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 beberapa hari sebelum beberapa minggu sebelum kesini itu saya tuh kan mau rombak bekas kolam ikan videonya juga saya kasih gitu kan kolam ikan tuh mau dirombak mau dijebolin dan tadi kalo misalkan ada apa-apa ya tinggal lari yang kayak gitu nah pas mau dijebolin itu tukang bangunan yang dulu pernah membangun rumah ini juga bilang teriak-teriak kayak gitu ah sini ah ada apa bang terlihat tuh dia nunjukin kayak kain putih kain serbet hitam tapi dibalut kain putih oke dan di dalamnya itu kayu sama beberapa batu dan pas di kepalanya itu ada batu empat empat batu jadi menggambarkan ayah saya ibu saya sama adik oke yang dua batu ini udah hitam karena udah meninggal kemungkinan iya udah hitam berarti itu saya kaget dong misalnya ini ada apa kayak gitu langsung saya gak berani bawa sama mua bang tiba-tiba kayak mua aja kayak gitu kayak gak sanggup buat apa namanya pegang aja gak sanggup itu dipegang aja tuh sama si bapak kulibang wanita itu ya antur pak antur pak kayak antur itu ke sama ke ustad yang ini lagi tanya wah ini sih teror santet kayak bahkan saya bawa tapi untuk kain putihnya mungkin udah dilepas kayak gitu karena itu energi yang bener-bener kayak energi negatif lah jadi buat orang tuh gak betah disana kayak gitu dan itu cuma satu dari sekian banyak yang ada disana oke oke dan lu ada dokumentasinya atau apa ini gue bawa barangnya bawa barangnya oh yang tadi lu siapin itu boleh di coba lihat di ini serba hitamnya mah waduh gue ngeri nih kalau gini-gini nih aman tapi ya aman aman udah udah ini udah didoain atau gimana nih udah didoain atau gimana nih udah udah ini aslinya kainnya putih nih aslinya kainnya putih aslinya dibalutin putih terus ini di dalam ini masih kain aslinya yang di dalam kain putih itu iya wah anjir ini mungkin kalau kalian pengen lihat lebih close up nih kayak kalau gue lihat ini kayak pocong ya iya dan itu nah ini pas ininya bang itu batu yang empat batu yang empat itu? yang lu bilang dan yang disini ada ada satu batu putih sama kayu ini yang panjang ini kayu ya? iya boleh dibuka gak sih? boleh dibuka gak sih? terus saya gak berani bang sama gue juga gak berani kayaknya kita ambil amannya aja kali ya gue sih ngerasain banget sih ini ini pas gue pegang emang ada batu sih nih batunya gak bulet ya ini ada beberapa bentuk ya kayaknya iya biasanya ada kayu panjang sama batu juga hmm wah anjir tapi lu selama dari pengandaran ngebawa kesini aman-aman aja di? tuh wah aman aja sih soalnya aman tadi gue bilang dulu ini mau bawa ke Jakarta ya gak gitu gak apa-apa lah wah anjir berarti ini di dalam tanah apa? dimana ditemuinnya? di kan itu banyak rumput bang tinggi-tinggi iya jadi pas mau di bor bawahnya iya itu dia nemuin yang kayak gitu putih pas bor dicongkel ih kok ada ini apaan pas dibuka ini dan batunya ada empat yang di kepala dua udah hitam hitam itu hitam kayak gosong atau gimana? hitam kayak gosong banget kayak batu hitam lah pokoknya hitam banget wah anjir dan setelah diambil benda ini ada cerita lain gak? maksudnya kayak lu ngalamin apa gitu? atau dari yang nemuin itu ngalamin apa gitu di? kalo yang nemuin tadi saya sempet nelpon juga takutnya sakit atau apa kan? enggak sih tapi lebih ke kayak sama dia juga kayak lebih takut takutnya tuh kayak takut si terornya pindah ke dirinya gitu tapi alhamdulillahnya gak ada apa-apa seperti itu oke nah setelah lu nemuin ini apa yang lu lakukan waktu itu? itu gua simpen aja kan di di kamar gua berani itu simpen di kamar di dalam rumah lah gua simpen dalam rumah gua tinggalin cabut tuh saya tuh ke rumah nenek lagi di sana merenung lagi lah kayak kok orang ada yang setega ini gitu kan ada apa sih sebenernya dan yang lebih saya buat shock lagi itu ketika sudutnya bilang ini baru satu yang ketemu oke yang lainnya belum ketemu masih banyak saya kaget dong saya gitu bahkan menjawab pertanyaan saya kenapa yang kontrakris saya itu gak pada betah yang paling lama paling dua bulan yang pertama itu tukang perabot tukang perabot paling lama tuh dua bulan walaupun pas mau ketiga bulannya dia udah kasih uang buat yang ketiga bulan jam satu malem bang dia bawa istri bawa anak lari tukang ke parigi ke nenek saya gitu kan ke saya gitu kemudian gedor pintu kan ngedit tidur ya ah cnabih mati sanggup didinya saya gak sanggup di sana ampun ini mah ampun kenapa bang cerita jadi anaknya itu tiba-tiba dia tuh masih ini masih apa namanya kayak ngerondang itu kayak belum bisa jalan lah masih ngerangkak masih ngerangkak jadi si anaknya ini kayak misalkan di giniin sama orang dewasa jadi suruh jalan kayak gitu kayak gitu bahkan tidurnya itu kan itu dua kamar bang yang biasanya suami istri sama anaknya itu kan di kamar yang bekas saya di sebelah sini tapi tiba-tiba si bayinya ini suka pindah kesini secara tiba-tiba dan itu terus-menerus dan puncaknya pas dia pulang ngeronda ternyata kaburnya itu kan set jam setengah jam satu dia pulang setengah satuan pulang dia lihat anaknya lagi main-main di kamar itu dan istrinya pun gak tahu tidur dia lagi main sama orang lain gitu iya bisanya jadi udah dibawa aja kan pamit langsung bawa tas masukin karena beberapa barang yang gak bisa dibawa ya paling baju doang sama susu yang kayak gitu bawa langsung bahkan rumahnya gak di kunci buka aja kayak gitu besoknya ya sampai jam pagi lah ya di rumah saya gadang istrinya sama anaknya tidur lah istirahat gitu lah saya anter tuh pagi-paginya sambil bawa pick up juga sedih sih saya sebenernya gitu lah kayak gitu kalo bang emok itu yang cewek yang ibu-ibu itu lah ya iya pernah tuh ngontrak tuh disana itu cuma dua minggu malah dua minggu sih dua minggu karena karena kadanya kalau misalkan mandi tuh pada ayak ada ayak kayak temuk kayak gitu Hydro-doro... Bahkan seperti ada yang ketawa dikasih, kan emang dikamar mandi itu diatasnya adang Yang bolong si bang, kecil, kecil lah, persegi 4 gitu Kayak gitu banyak yang ngintip jawab Tidak ada jalan Terus yang ketiga itu tukang buah-buahan, Mob Будin cuma 1 bulan kurang lah sama cepat busuk buahnya buahnya cepat busuk yang disimpan enggak seperti biasanya kalau ditinggal di tempat lain gitu cepat busuk dan mungkin untuk apa namanya enggak tahu Bang ini juga saya pengen pengen banget kan kemarin juga ada yang bangarit bahwa saya pengen banget cerita membuka ini semuanya jadi selama ini cerita yang benar-benar paling epic sih yang ini menurut saya gitu kan karena menyangkut benar-benar dari tragedi yang dulu tahun 98 gitu ya sampai ternyata imbasnya sampai sekarang dan kalau belum nonton cerita Bang Anditya yang sebelumnya yang tentang Dukun itu bisa ada di video itu sama gue apa menjama lah itu ya itu sama Bang Jamal apa-apa cari aja Bang Anditya itu ada kita video sebelumnya ada dua cerita salah satu cerita tentang yang Dukun itu ya kalau yang mau disampaikan ini kalau misalkan orangnya nonton nih ya ataupun ini ya buat apa sih ya enggak ya gitu kan kalau misalkan ada beberapa kesalahan dari orang tua saya ya saya mohon sebagai anaknya mohon maaf kalaupun misalkan eh mau bertemu silahkan juga kayak gitu nggak apa-apa nanti kita obrolin baik-baik dan juga jangan seperti ini lah teror-teror seperti itu sebenarnya jatuhnya bukan takut jadi lebih ke saya penasaran yang kayak gitu gitu sih Bang kemudian mama kan dulu tuh pas men pembangunan yang apa namanya pas mau ngebangun yang baru mama itu nanam pohon mangga dan sampai sekarang pohon manganya juga masih ada dan mama itu titip jangan sampai ditebang tapi anehnya itu pohon mangga enggak gede-gede Bang itu berapa tahun dari daun 2010 coba gede-gede tetap aja kerdil kayak gitu tapi berbuah boro Bang enggak berbuah itu saya udah ada tuh videonya juga di foto jadi kirim untuk pohon mangga oke oke pohon manganya enggak tumbuh-tumbuh terus gitu-gitu aja ya berapa gitu ya pokoknya kerdil-kerdil aja terus mendinglah kalau kerdil berbuah gitu kan gampang diambilnya gitu ya gampang diambilnya tapi kan mama pesen itu katanya jangan ditebang yang kayak gitu ya Udahlah jangan ditebang sampai sekarang dan untuk teror-teror yang lebih ekstrim lagi sih selain pasir sama ini itu dulu-dulu pernah ada kejadian ada yang ngelempar kayak batu kearah kacarumah jadi orang fisik nih ya berarti ya serangan fisik itu masuk gimana jadi emang posisinya itu belum terlalu malam sih Bang kayak dari maghrib ke isa yang kayak gitu mama lagi nonton TV kayak biasa lah di di kamar yang kayak gitu kan ada lagi ngaji waktu itu waktu itu wah yang kayak gitu itu mama batu biasa dari luar dan nanyain ketatangan siapa yang lebar gak ada yang tahu entah itu mungkin Banaspati ataupun apa gitu Bang tapi saya nggak berani tuh pegang batunya takut kenapa-kenapa gitu kan kata mama udah udah nyari saya disapuin siapa ini mah nggak tahu mungkin batu dari jalan yang kelempar-kelempar yang kedua berfikir kalau kena mobil gitu kan suka lebar jauh ya mama menyerahnya ke yang positif-positif aja Udahlah gak terlalu ini udah tuh kejadian itu gak ada kalau misalnya kaca ya sekali dua kali sih Bang cuma yang lebih dari itu ketika kan itu ditinggalin lama gak ditinggalin sama saya itu kosong kosong banyak yang ngobrol bahwa mama ada yang lihat mama itu lagi di depan berdiri di depan rumah padahal nyokap udah meninggal iya banyak yang lihat dan saking biasanya warga saking biasanya warga sekitar tetanggalah udah biasa sama penampakan seperti itu yang mewujudkan mama tapi anehnya kok ya gak berani masuk cuma di luar kan itu tuh bagian rumah tuh ada kayak benteng gitu Bang terus ini baru rumah yang dilihat itu di luar bentengnya diam aja ngadap ke rumah oh bukan di dalam rumah di luar malah luar ngeliatin ke arah rumah gua mikirnya jadi kayak korin nyokap lu kayak meratapi rumahnya itu ya iya sampai aduh kayak gimana ya mama tuh kayak inilah kayak ya menyesal sehingga kayak cuma lebih kekasih aja ke saya mungkin ya ke sebagai anak itu kan nggak bisa menikmati rumah yang udah dibangun jadi baik dari jeripaya dia gitu kan yang sampai sekarang bahwa kan gak ditinggalin sampai sekarang seperti itu pada akhirnya terornya juga jatuh ke saya lah istrinya istilahnya kayak tapi saya menguatin ke adik gitu kan kalau misalkan ada bapak cerita dan adik itu ternyata pengalaman-pengalaman dari adik itu gak seseram agak se ekstrim yang saya alami kalau adik itu misalkan ke rumah bahwa itu tuh dia sempet bawa sepatu bola ke dalam rumah pas mau bawa sepatu ternyata bola ke dalam rumah kan terus posisinya di lemari bang disimpan di lemari pas mau bawa itu kayak ada apa namanya kan banyak gantungan baju kayak gitu pas mau bawa ini kan banyak baju kayak tangan kayak gitu dan itu putih-pucet kayak kayak gitu tarilah gak dikunci lemari pintu apalagi kayak gitu sungguh pinggir jalan telepon saya tuh itu dulu waktu saya lagi kerja ya udah minta antar aja ke tetangga kemau dia takut sampai sekarang adik ke pernah buat nginjek lagi disana selama ya mungkin ada sekitar dari 2020 sampai sekarang 2023 jadi aduh pas sebelum rumah itu jadi bangunan jadi ya Bang ya di belakang rumah yang pertama di tempat itu adalah kali kalau orang sudah bilang itu kayak balong lah ya kali nah kemudian pas mamah mau bangun lagi rumah manfaatin area yang kosong tapi walaupun belakangnya kali nggak apa-apa di di apa namanya diratain aja seperti itu jadi bener-bener udah dipadetin baru dan itu nah nanamnya ini nanam si pusaka-pusaka itu dulu emang agak susah karena dari batu lempung kan itu kan di bawahnya jadi keras gitu korek dulu baru masuk oke berarti cerita udah sampai situ aja sih Mas Andi ya ya dan ini kalau Mas Andi kesini tuh belum lengkap nih kalau Mas Andi itu belum nyampein salam-salam buat teman-teman yang ada di Pangandaran nah ini sebelum gua ngomong-ngomong sama Mas Andi alangkah baiknya gue memberi kesempatan dulu untuk Mas Andi menyampaikan salam-salam kepada teman-teman yang ada di Pangandaran dipersilakan Mas Andi ah gini Bang jadi kebetulan itu juga punya channel yang berbasis ke lebih ke ekspor tempat-tempat angker Bang nama channelnya itu siludur misteri Oke eksplor tuh ya eksplor ke tempat-tempat yang angker seperti itu ya bisa dicek juga ada di YouTube ataupun di Instagram ada oke nah kemudian kalau lubang misalkan ngopi nih lo gue lagi pengen dipangandaran lo pengen ngopi lu bisa datang aja ke badiakopi ya apa badiakopi badiakopi iya owner saya apa namanya tuh ownernya abayu permana abayu permana abayu permana udah ya kemudian ada tip salam juga dari anak-anak pesantren Al-Fatah yang ada di Garut seperti itu Kang Kori salam Kang kemudian kalau misalkan lu ke Kertasikmalaya lo pengen ngopi lagi bisa mampir ke pas ini kopi Kertasikmalaya nanti disana disambut itu sama April temen saya juga April istrinya Jamal dong hahaha bukan-bukan April temen gua itu nah kemudian kalau misalkan lu ke pengendaran lo butuh hiburan Bang lebih sampai mampir karaokean di idaman ada yang namanya idaman family karaoke di pengendaran ada temennya tuh ada laki-laki perempuan ya ya bebas itu ya orangnya ownernya itu Ai Ai namanya kemudian buat marketing family buat bos bugeng marketing family sukses selalu ini udah saya sampaikan juga ya ke Kang Adit terus MM family di pengendaran tidak lupa juga MM pelangi hitam pengendaran terus anak-anak lingsang geni Kang Usup dan juga yang lain-lain terus pokoknya terima kasih kepada warga pengendaran mudah-mudahan kalau Kang Adit ke pengendaran bisa ngabarin kita bisa ngopi-ngopi lah ya di pengendaran dan jangan lupa dong salam-salam buat anak-anak stand-up Indo pengendaran oh iya stand-up Indo pengendaran karena gua baru dapet kabar nih ternyata Bang Aditi itu sekarang seorang stand-up promedia bolehlah satu bit lah tentang pengendaran yang biasanya lu bawain deh ada nggak coba inget-inget dulu jadi pengendaran itu ada jembatan Bang jembatan itu udah kepasang udah kepasang terus dibongkar lagi gue nanya dong itu kan disana ada paku bumi itu disana gue tanya tuh sama mandornya Wah ini kok udah dipasang dibongkar lagi terus ada paku bumi paku bumi itu fungsinya buat apa ya Oh ini untuk eh memperdalam tanah gitu Oh gue kiranya memperdalam anggaran gitu waduh untuk eh Pemda pengendaran itu itu mungkin bisa diundang Bang Aditya untuk stand-up di kantornya itu oke Bang Andi makasih banget udah share pengalaman mistisnya lagi di lantara malam nih dan buat pasukan lantara malam yang pengen nanya-nanya lebih dalam lagi atau pengen tahu atau pengen lebih kenal lagi sama Bang Aditya bisa langsung aja mampir ke Instagram Bang Andi itu ada di kolom deskripsi gue udah gue taro Oke Bang Andi ada yang udah sampai lagi nggak nih penonton sebelum kita tutup podcast malam ini nggak sih ini udah sih segitu aja segitu aja cukup ya Oke yaudah paling podcast malam ini cukup segitu aja gua adit dari nantara malam izin pamit bye sub indo by broth3rmax